TNI dari Satgas Pantas Yoni Frider khusus 744 Satya Yudhabakti pos Asulait menemukan adanya mayat seorang laki-laki di sungai Italikabas Desa Sadi Kecapanan Tasi Veto Timur Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur berawal ketika adanya laporan dari Bapak Desa Antonius Lakamali bahwa ada penemuan sosok mayat laki-laki di sungai Italikabas Desa Sadi Kecapanan Tasi Veto Timur di mana korban diperkirakan satu malam telah berada di sungai sehingga ditemukan oleh salah seorang warga yang menyampaikan bahwa pada pukul 6.45 dirinya sempat hendak pergi ke kebun namun melihat ke arah kanan terdapat seorang mayat laki-laki yang telah terkapar di sungai dalam keadaan badan menyamping dan kaki menekuk dan pos Asulait Serka Ricardo mengatakan berdasarkan kemudian pengakuan keluarga korban-korban pergi dari rumah pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 11.00 Wita kemudian keluarga korban mengecek keberadaan korban di rumah keluarga namun tak ditemukan sehingga keluarga korban melakukan pencarian namun tak juga ditemukan akhirnya keesokan harinya Senin 18 Januari 2021 pada pukul 6.45 Wita ada informasi bahwa korban telah ditemukan namun sudah tidak bernyawa lagi dan lokasinya terletak di sungai Talikabas Dosun Sadi Desa Sadi kecamatan Tasil Heto Timur pihak dari kepolisian Polres Belu Polsek Wedomu bersama Babinsa dan personel pos Asulait sudah berada di TKP bersama dengan masyarakat dan keluarga korban mayat tersebut adalah atas nama Ali Riko yang beralamat Trans Rai Lako Desa Kabuna kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu korban mengenakan kaos hijau stabilo sweater abobu celana hitam menggunakan ikat pinggang berwarna hitam dari hasil pemeriksaan sementara polisi memperkirakan korban tewas sekitar kemarin saat sore ketika banjir besar terjadi hal itu dilihat dari kondisi mayat yang setelah kaku dan terdapat beberapa bagian tubuh adanya luka dan badannya pun memar diperkirakan karena telah terbentuk oleh batu mayat kemudian dievakuasi dari sungai Talikabas menuju jalan utama yang diperkirakan diperkirakan berjarak 500 meter dengan dibantu oleh personel TNI dari pos asulait yang dipimpin serka Ricardo bersama lima personil dan korban tersebut segera dibawa oleh keluarga ke rumah sakit RS UDA Tambua untuk segera di autopsi namun keluarga korban tidak menyetujui untuk korban di protopsi dan menginginkan pemeriksaan bagian luar dari korban saja selamat menikmati Saya lihat, betul-betul saya lihat orangnya mati, karena saya lihat saya punya jagung, saya pergi, ya saya punya jagung di pinggir kali, sehingga saya lihat turun pergi di pinggir kali, saya sangka itu kayu atau manusia, saya dengan penyasaran, saya turun, turun pergi, sehingga saya lihatnya jelas manusia. Akhirnya saya akan naik pikir, suruh anak-anak orang bel, bel-bel, keluarannya datang, keluarannya datang, maksudnya akan mengangkat begitu saja, tapi saya bilang jangan, mayatnya itu kita mengangkat harus, kita pikir dulu di polisi, sehingga saya sendiri yang pikir lagi di kapolres sana, kapolres juga turun tangan, lihat, datang baru angkat mayatnya. Keluarga korban Novita Oliveira Martins mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI dan kepolisian, serta masyarakat yang telah membantu dalam pelaksanaan evakuasi keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.